Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini Intro Jalan Kabupaten tepatnya di Kanagarian Limpato kecamatan 7 Koto Sungai Sari Kabupaten Padang Pariyaman ditanami pohon oleh warga Penanaman pohon pisang tersebut menurut tokoh masyarakat setempat Bentuk kritikan terhadap pemerintah daerah setempat Karena selama 4 tahun ini ruas jalan daerah tersebut rusak berat Intro Selama musim liburan akhir tahun kantor pencarian dan pertolongan Padang melakukan operasi khusus Yakni memantau para wisatawan yang berlibur ke wilayah perairan Seperti gugusan pulau di daerah Sungai Pisang, Pantai Air Manis, dan Pantai Padang Operasi ini bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan Lokasi wisata pemandian Tirta Alami di Lembaha Anai Kabupaten Padang Pariyaman Saat masa liburan diserbu pengunjung Peningkatan pengunjung dibanding hari biasa mencapai lebih dari seribu persen Tidak hanya anak-anak, orang lanjut usia pun menikmati sejuknya air pegunungan Intro Banyak cara yang dilakukan orang untuk mengawali tahun baru Warga di Kanagarian Limpato, kecamatan Tujuh Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariyaman punya cara yang unik Mereka menanam pohon pisang di tengah jalan, tepatnya di ruas jalan yang menghubungkan kecamatan Dan Sabaris Dengan kecamatan Tujuh Koto Sungai Sari Penanaman ini menandakan jika jalan tersebut telah mengalami rusak berat selama 4 tahun Karena warga selalu menanam pohon pisang di jalan tersebut setiap awal tahun atau pada tanggal 1 Januari Mereka berharap kritikan sosial yang mereka lancarkan mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman Namun seperti biasa, pemerintah Kabupaten selalu abai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Padang Pariyaman Setiap hari jalan ini merupakan jalan favorit yang kerap dilalui oleh berbagai kendaraan Termasuk kendaraan truk yang membawa material batu dan pasir Meski kondisi jalan rusak parah, para pengendara lebih menyukai melintasi jalan ini Karena jarak tempuh yang dekat dibanding harus melewati jalan lain Kalau rusaknya udah 4 tahun 5 tahun udah jadi kadang-kadang ditambal Musim hujan ya bikin kolam lagi Mungkin udah ada 2 kali tambal Jadi harapan masyarakat ini bukan ditambal Mungkin dibangun Ya bukan ditambal-tambal Direhaplah Dibangun baru Itu harapan masyarakat Makanya ini bentuk kritikan dari masyarakat Sampai ditanam Pohon pisang Warga berharap pada penanaman batang pisang yang keempat kalinya ini Mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Padang, Pariyaman Sehingga akses jalan yang menghubungkan dua kecamatan ini Bisa segera diperbaiki Eki Ravki melaporkan dari Pariyaman Sejak Senin lalu kapal Star Yudistira milik kantor pencarian dan pertolongan Padang Terlihat mondar mandir di sepanjang perairan kota Padang Mulai dari daerah pasir jambak di kecamatan Koto Tangga Hingga daerah sungai pisang di kecamatan Bungus, Telukabung Kapal penyelamat ini sedang melakukan operasi khusus Yakni kegiatan pembantauan para pelancong yang berwisata ke daerah perairan Seperti kegugusan pulau-pulau di sungai pisang, pantai air manis, dan pantai Padang Salah satu yang paling dikhawatirkan oleh petugas dari kantor SAR ini adalah Banyak pengunjung yang abai dengan keselamatan Termasuk para pengelola objek wisata Yang mengizinkan pengunjungnya menaiki perahu tanpa menggunakan pelampung Padahal kapal yang ditumpangi merupakan kapal kecil Yang tak memiliki peralatan keselamatan Kita setiap tahun ini melaksanakan syedera Natal dan Natal baru Dan kita melaksanakan beberapa kegiatan Di antaranya melaksanakan patroli Siaga khusus menggunakan kapal kita Kansar Yudhisera 227 Dalam rangka pemantauan ke pulau-pulau Dan ke pantai melihat situasi dan kondisi bagaimana Pemantauan masyarakat terhadap Kita terhadap masyarakat yang ada di pantai Di pulau-pulau Rencananya pihak kantor pencarian dan pertolongan kota Padang Akan menertibkan para pemilik perahu Yang kapalnya digunakan sebagai alat transportasi Bagi wisatawan untuk berkunjung ke pulau-pulau yang ada di kawasan Sungai Pisang Dengan mewajibkan seluruh penumpang Untuk menggunakan pelampung saat berlayar Dari Padang, Alfie melaporkan Di masa libur tahun baru yang juga bertempatan dengan libur sekolah Lokasi wisata pemandian Tirta Alami Yang ada di kawasan Lembah Anai Kabupaten Padang Pariaman padat Seperti yang terlihat pada Rabu Sore Lokasi pemandian ini penuh sesak Lima kolam yang tersedia Mulai dari kolam untuk anak-anak Hingga kolam orang dewasa Dipadati pengunjung yang menikmati sejuknya air dari mata air pegunungan Tak hanya anak-anak Orang dewasa hingga orang tua pun Ikut larut dalam suasana kegembiraan Ada yang hanya sekedar berenang Merendamkan badan atau yang berpasangan di atas benen pelampung Ada juga yang asik dengan bermain adu keseimbangan Di atas titian pohon pinang Sehingga menambah keseruan mengisi waktu liburan di pemandian ini Menurut pengelola lokasi wisata Lembah Anai ini Pada masa liburan seperti sekarang ini Jumlah pengunjung yang datang ke Tirta Alami Melonjak drastis dibanding hari-hari biasa Jika pada hari biasa pengunjung hanya berkisar antara 100 hingga 200 orang Pada musim liburan mencapai 3 hingga 4 ribu orang per hari Pengunjungnya paling lebih 100 ada 100? Nah kalau saat liburan sekarang? Ada 3 ribu sampai 4 ribu Satu hari? Iya Pengunjungnya datang ke lokasi wisata ini berasal dari seluruh kabupaten dan kota Sumatera Barat hingga Provinsi Riau Letaknya sekitar 50 km sebelah utara kota Padang Atau 2 km sebelum air terjun Lembah Anai yang ada di jalan Padang Bukit Tinggi Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang Pariyaman Beginilah suasana di objek wisata pantai jati Yang hanya berjarak 1 km dari dermaga pelabuhan kapal Tua Pejat Objek wisata andalan kabupaten Kepulauan Mentawa ini Terlihat sepi pengunjung pada saat libur akhir tahun Sepinya objek wisata pantai jati bisa dimaklumi Karena selama ini pelancong yang berkunjung ke pantai jati Berasal dari warga Mentawa yang berdiam di ibu kota Kabupaten Tua Pejat dan daerah sekitar Saat sekarang sebagian besar masyarakat di Tua Pejat Justru berlibur ke kota Padang dan daerah lainnya di Sumatera Barat Karena sebagian besar warga Tua Pejat adalah pendatang Mereka lebih memilih mudik ke kampung halaman saat libur akhir tahun seperti ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri belum mempunyai langkah yang tepat untuk menggait wisatawan dari luar Kabupaten Kepulauan Mentawai Hal ini bisa dilihat dari sarana transportasi yang belum terjadwal dari dan menuju Mentawai Tak hanya itu, pemerintah setempat juga belum membuat atraksi wisata Yang bisa menarik minat wisatawan pengunjung Kabupaten Kepulauan Mentawai Padahal objek wisata pantai jati sangatlah elok Pasirnya putih, ombaknya tenang dan lautnya pun dangkal Hingga beberapa meter ke tengah laut Menurut kami luar biasa lah Senang sekali, bahagia sekali lah pokoknya menikmati sekali pandi di pantai ini Karena memang belum pernah ke sini Saya dengar Mentawai ini memang sangat indah Dengan adanya pantai yang indah di Mentawai ini Pantai sekali untuk dikunjungi, untuk dinikmati semua wisatawan lah Bagus ya, cuma kalau bisa ya lebih ditata lah Ini kan memang kan sebenarnya modalnya udah bagus nih Pantainya udah bagus Kalau bisa berkaca di daerah-daerah lain Di daerah, saya ini kan orang Medan Kalau di daerah Sumatera itu kan bang Pantainya sebenarnya kurang jernih Tapi karena penataan ruangnya Ya entah itu pihak swasta atau pemda gak tau kita kan Karena bagus, jadi ya hasilnya bagus dia Kalau seandainya ini, Pulau Mentawai ini dibuat lebih bagus lagi Keren kali Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Memikirkan untuk melaksanakan atraksi wisata yang bisa menjadi magnet Agar Kepulauan Mentawai dikunjungi wisatawan Beni Eka Putra melaporkan dari Taupejat Kabupaten Kepulauan Mentawai Terima kasih Kepulauan Mentawai